sahabat sinyal positif yang disayang Allah ta'ala kita akan melanjutkan kisah sukses bisnis Rasulullah s.a.w semoga dengan kita mendengarkan cerita hikmah ini ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Allah s.w.t agar kita yang sedang berikhtiar untuk menjemput rizki Allah keruniakan kemudahan serta kemudahan sehingga kita mendapatkan rido dan kasih sayang dari Allah s.w.t sahabat yang disayang Allah seiring keadaan Mekah yang semakin maju sebagai kota transit Abu Talib semakin sering berpergian keluar Mekah berkali-kali dia memimpin kafilah dagang ke Syam semakin sering dia berpergian semakin sering pula Muhammad memohon agar diizinkan ikut tentu saja Abu Talib menolak perjalanan itu sangat panjang mereka harus melalui gurun pasir yang panas perjalanan itu juga sangat berbahaya untuk Muhammad anakku jangan memaksa ikut pergi perjalanan ini terlalu berbahaya usiamu masih terlalu muda ujar Abu Talib menolak permintaan Muhammad Muhammad terus menerus merengek ingin ikut tolonglah jangan memaksa terus aku sungguh mengkhawatirkanmu Abu Talib mulai resah dengan renekan Muhammad Muhammad pantang menyerah beliau terus menerus membujuk pamannya akhirnya kegigihan Muhammad dapat meluluhkan hati pamannya itu hmmm baiklah kali ini aku akan mengajakmu tetaplah berada di dekatku selama dalam perjalanan saat itu Muhammad berusia 12 tahun Muhammad sudah menampakkan bakat kepemimpinannya yang menonjol hal itu terlihat ketika beliau mengembalakan ternak tidak mudah mengatur kawanan ternak seorang diri hanya orang yang tekun sabar dan gigih yang dapat melakukannya inilah perjalanan dagang pertama bagi Muhammad kafilah dagang ini menuju Syam dan melewati Basra saat sampai Basra mereka bertemu dengan Buhaira saat melihat Muhammad Buhaira begitu tercengang dia melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri Muhammad tanda-tanda kenabian itu pernah dia baca dalam kitab agamanya hal ini kemudian disampaikan kepada Abu Talib Buhaira meminta Abu Talib agar menjaga dan melindungi Muhammad bawa pulang anak ini bawa pulang anak ini bisik Buhaira kepada Abu Talib suaranya gemetar dia ucap Buhaira akan membawa ajaran yang besar lindungi dia dari kejahatan orang Yahudi Abu Talib menuruti kata-kata Buhaira Muhammad segera dibawa pulang setelah Abu Talib menetipkan barang dagangannya di muka Muhammad kembali mengisi hari-harinya dengan menggembalakan kambing Abu Talib melihat keponakannya itu begitu gigih mengembang amanah dari pemilik kambing-kambing itu dia percaya bahwa Muhammad dapat mengembang tugas yang lebih berat Abu Talib semakin kagum terhadap kepribadian Muhammad sedikit demi sedikit dia mengajarkan cara berdagang kepada Muhammad Muhammad mendengarkan dengan teliti dan penuh perhatian kemudian beliau mempraktikannya dengan benar Muhammad bertekad ingin menjadi pedagang ulung semakin hari tekadnya semakin kuat oleh karena itu beliau terus belajar kepada pamannya sahabat yang insya Allah hasil jeripayah sendiri itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Abu Hurairah RA berkata sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain baik orang lain itu memberinya maupun menolaknya teman-teman mari kita berserawat kepada Nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih